Selanjutnya nih Google People, gak pake masker, pedagang kopi keliling terjaring rahasia petugas Satpol PP Kecamatan Senen di Jalan Bumbut Besar, Jakarta Pusat. Aduh bang, pake dong maskernya ya, biar menekan jumlah kasus COVID, pasti tambah ganteng deh pake masker. Kopi, 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 akhirnya ada yang beli juga nih Pak Satpol PP. Anget, dingin, semua ada Pak. Loh, 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 kenapa gak jadi beli Pak? Waduh, ini Razia guys. Karena gak pake masker, dua pedagang kopi keliling terjaring rahasia masker oleh petugas Satpol PP. Di Jalan Bumbut Besar, Senen, Jakarta Pusat pada kami sepagi. Meski sempat mengelak, kang kopi keliling ini tetap didata petugas dan diberikan sanksi sosial. Para pelanggar ini diberi hukuman untuk menyapu jalanan good people. Ikhlas aja deh ya bro, kalau salah ya harus siap terima hukumannya. Mau ke bengkel? Ini abang apa, jualan apa ini? Jualan kopi. Jualan kopi keliling? Iya. Kenapa gak pake masker bang? Lupa. Lupa? Iya. Bang, tau gak sih bang, ini kan lagi pandemi gini gak takut gitu pake masker? Ya, takut. Takut? Ya, takut. Ini jirah gak nih? Kapok kan nih gak pake masker? Oh ya, kapok pak. Razia ini dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Khususnya di wilayah Pasar Senen, yang saat ini kembali meningkat menjadi level 2. Ya, jadi kita giat ini tip masker rutin. Kita mengingatkan kepada masyarakat yang belum disiplin maupun yang tidak pake masker. Jadi, masyarakat yang melintas, khususnya di jalan Bungur Besar ini, Kecamatan Senen, kita ingatkan. Yang tidak sempurna pake maskernya, kita ingatkan. Ya, kita berhentikan, tetap. Kita himbau untuk memakai maskernya sempurna. Bagi yang tidak pake masker dan tidak punya ada sanksinya, kita tindak. Jadi, selain kita data, kita kasih masker dan kita kenakan sanksi sosial, yaitu nyapu, sesuai dengan ketentuan. Dalam perhazian tertip masker yang digelar pihak Kecamatan sejak pagi, berhasil menjaringi 15 pelanggar yang abai akan protokol kesehatan. Nah, good people, jangan lupa ya, tetap pake masker, mencuci tangan dan selalu jaga jarak. Tim Liputan melaporkan untuk NET.